Halo teman-teman, balik lagi di channel youtube BYS Vlog Sekarang kita gak perlu jauh-jauh lagi buat makan free chicken ya ala ricis Aku sekarang bisa bikin sendiri di rumah Dan aku akan share resepnya ke teman-teman semua Menurut aku ini rasanya enak banget dan mirip banget sama yang di ricis Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara bikinnya dan juga apa aja sih bahannya Langsung aja yuk ikutin videonya sampai selesai Oke, pertama-tama siapkan dulu bahan-bahannya Kita marinasi dulu ya Siapkan setengah kilo ayam yang sudah dipotong-potong seperti ini ya Untuk marinasinya siapkan 6 siung bawang putih Atau bisa juga pakai bawang putih bubuk ya 1 sendok teh paprika powder Setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh kaldu jamur Ayamnya pastikan sudah dicuci bersih ya teman-teman Lalu kita akan marinasi pakai bawang putih Paprika bubuk, lada bubuk, garam dan juga kaldu jamur Kemudian langsung aja kita aduk sampai tercampur rata Dan kita marinasi ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit Untuk resep lengkap dan takarannya silahkan cek di deskripsi ya teman-teman Ini semua bahan tepungnya akan kita campurkan Masukkan tepung terigu ke dalam wadah Masukkan juga tepung mejena, paprika bubuk, garam dan kaldu jamur Lada bubuk dan 1,4 sendok teh soda kue Kemudian kita aduk semua bahan tepungnya ini sampai tercampur rata Oke teman-teman Kalau sudah tercampur secara merata seperti ini Kita akan sisikan terlebih dahulu ya Dan kita ambil ayam yang tadi sudah kita marinasi Ini ayamnya sudah aku marinasi selama kurang lebih 30 menit Di dalam kulkas ya teman-teman Pertama kita akan tata dulu ayamnya Yang tadi yang sudah kita marinasi Ke dalam campuran tepung terigunya Lalu aduk-aduk ayam bersama tepungnya Pakai dua tangan ya Cuma diaduk-aduk ya bukan di tekan-tekan Kemudian kalau sudah terbalur semua ayamnya Dengan tepung secara sempurna Teman-teman bisa tepuk-tepuk Kemudian pindahkan ke dalam air kayak gini Kita celupkan ke air Pastikan terendam semua ya Kemudian kalau sudah Langsung aja kita tiriskan Pastikan benar-benar tiris Lalu pindahkan ke dalam baluran tepungnya kembali Lalu kita baluri lagi ayamnya dengan tepung kayak tadi Dengan cara diaduk-aduk pakai dua tangan Sampai ayamnya keriting ya teman-teman Atau keribu Lakukan prosesnya dua kali Supaya kulitnya itu crispy dan tebal Kita celupkan lagi ke air Kita lanjut aja semuanya kayak gini Kemudian kita angkat tiriskan dari air Dan kita baluri kembali pakai tepungnya Lakukan proses ini cukup dua kali penepungan Atau dua kali celupan air ya teman-teman Supaya hasilnya pas Jadi matengnya merata sampai ke dalam Oke lanjut Langsung kita goreng aja ya Masukkan ke dalam minyak panas Sebelumnya aku sudah panasin minyak ya teman-teman Langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas Kita goreng dengan api sedang aja Nah ini teman-teman hasil ayamnya Sudah aku goreng ya Ini tuh hasilnya bener-bener crispy Keriuk banget Langsung aja kalau udah mateng bisa kita angkat Lalu kita tiriskan Dan selanjutnya kita akan racik untuk bahan sausnya Nanti kita akan pakai 8 sendok makan saus hot lava 1 sendok makan aida Bisa juga pakai boncabe ya 4 sendok makan saus tomat 5 sendok makan saus sambal Simple dan segampang gitu kan Jadi teman-teman langsung aja kita campurkan 5 sendok makan saus sambal 4 sendok makan saus tomat Kita campur kayak gini ke dalam wadah Masukkan juga 8 sendok makan saus hot lava Ini wajib pakai saus lava ya teman-teman Supaya rasanya itu mirip sama saus ricis Lakukan semuanya hingga selesai Kalau sudah tambahkan dengan 1 sendok makan aida atau boncabe Untuk menambah aida atau boncabe itu Terserah teman-teman ya Gimana maunya Misalkan kalau mau pedas ya banyak Kalau mau gak terlalu pedas ya tinggal kurangin aja ya Dan ini ya teman-teman hasilnya luar biasa Sausnya itu kental Oh iya tadi saya lupa Enggak gesut ya Tadi saya sudah taburin ini pakai wijen ya atasnya itu Ini tuh rasanya bener sangat percis dengan ayam ricis ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya